Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim Kali ini saya mendapat pekerjaan dari pelanggan yang rumahnya ada di Malang Tapi ini ada rumah kakaknya di Kota Batu Katanya pompa basternya tidak bekerja Tapi sudah saya prediksi posisi-posisi dari pompa atau apapun itu sangat rapi Saking rapinya kadang ada satu hal yang tidak terpikirkan Yaitu tidak bisa diakses Aduh itulah teman-teman Jadi ini tadi saya sudah masuk ke atas ke dalam rumah Dimana letak pompa basternya Karena katanya pompa basternya yang bermasalah Ternyata ada di atas pelafon Pintu atau lubang masuknya lewat pelafon di kamar mandi Atau main hallnya ada di kamar mandi Dari PDAM masuk ke gronteng Itu grontengnya ada di bawah karpet Saya tanyakan dimana pompa transfernya Apa itu pak pompa transfer Ya itu berarti pompa yang mengisap dari tandon bawah untuk mentransfer ke tandon atas Di atas nanti ada satu lagi pompa namanya pompa baster Aduh nilpun lama sekali Seperti ini saya cek juga semuanya teman-teman Seperti ini saya cek juga semuanya teman-teman Seperti ini pompa basternya itu Apa pompa transfernya disana Tersembunyi rapi Estetikanya bagus Setengah mati ini untuk melihatnya Ini adalah meteran PDAM Ini pohonnya susah ini di kaku udah hanya ini Aduh Sepertinya ini pompanya Ini pompa transfer Aduh Ini pompa transfernya Sepertinya itu Berarti mau pakai radar ya Dari atas Jadi nanti akan ada dua problem ini Kayaknya tidak ada jalur bypass ya Dari meteran ke dalam rumah Itu penting ya teman-teman Saya tidak tahu ini pertipaannya Coba saya pelajari Ini siatip sendirilah teman-teman Supaya nanti kalau ada problem kita juga bisa bantu Ini pastinya ngisap dari tandon bawah Tadi sudah lihat saya tandonnya Kemudian saya perlu cek yang dari PDAM Itu adakah percabangannya yang langsung ke kran Tidak-tidaknya punya air langsung ya Kalau semuanya mampir ke tandon bawah Bah susah itu teman-teman Kalau pompa transfernya mati Nah itu nanti bermasalah Oke Kita masih menunggu tangga Tangganya mau diambilkan dari rumah saudaranya yang ada dekat sini Kita sekarang cek instalasi Jadi seperti ini teman-teman Ketika pengisiannya memakai radar Berarti tidak perlu memakai otomatis bawaan pompa dan pressure tanknya Akumulator Pastinya yang memakai radar ini hidup matinya berkala Tapi kalau yang ditandon atas Torun atas tadi memakai pelampung Maka pompa ini pasti akan sering hidup mati Berarti harus memakai pressure switch dan pressure tank Oke saya pelajari dulu Sambil menunggu tangganya Sepertinya ini ada jalur langsung ya Jalur langsung ke rumah Ini kayaknya teman-teman Yang ini pastinya yang isi tandon bawah Yang ini langsung ke kran Ini bisa kita kasih kran kontrol sebenarnya Kasih dua stop kran disini dan disini Ini bisa buat ngetes Apakah ini juga berhubungan Pastinya berhubungan dengan tandon atas ya teman-teman Kalau kita buka dari sini Kalau PDM-nya kenceng Itu pasti bisa naik ke atas Tetapi kita lihat pompa boosternya memakai model apa Kalau pompa sumur pastinya ada check valve-nya Tidak akan bisa masuk ke dalam torun Tapi ada juga pompa booster biasa Float switch yang dikasih check valve Ini Alhamdulillah nikahnya ini ada ini Penting ini teman-teman Dari meteran langsung ke kran Kita pelajari jalurnya Pastinya belum nanti akan Kalau ada problem memanggil kita Karena sepertinya sudah cocok dengan pelayanan kita Kita baru kenal ini Yang di rumah Malang Saudaranya tadi sudah saya kirim tukang Di rumah ibunya Tetapi juga tidak bisa diatasi ini sama tukang saya Karena letak sumurnya ada di bawah tangga Jadi ada stand atau jarak Jarak kedatnya tangga itu hanya sekitar 1 meter setengah Yaitu konsep arsitektur lagi ya teman-teman Orang arsitek itu mungkin tidak memahami teknik ya Hanya memahami desain saja Tapi fungsional dari suatu alat mungkin tidak memahami Ya beda dengan di industri ya teman-teman Arsiteknya nanti Juga akan berkonsultasi dengan kontraktor teknik Kontraktor ME itu akan konsultasi Kalau rumah kan hanya biasanya ditangani Apa Arsitek Desain saja rumah Pemborong lah namanya Tapi tidak ada divisi kontraktor lain lah ME apa ya dikejut ME listrik semuanya dikerjakan oleh Tukang Yang ikut mandurnya pemborongnya Sebentar saya pelajari ini Sepertinya ini Yang stop kontak ya Sumber strumnya asli Yang ini kabel dari radar Karena kadang ada radar Yang ikut langsung stop kontak Apa Stop kontaknya itu berisi strum dari radar Itu juga akan menyulitkan ya Alhamdulillah Yuromualamin Tangganya sudah datang Tapi saya tidak tahu itu cara menggunakannya ini Sepertinya ini teleskopik ya Ini tadi adanya tangga ini Ini teman-teman Sawak disini Tidak ada lagi Jalan ke atas Oke saya siapkan dulu tangganya Tadi saya sudah kata teman-teman Tidak bawa HP Survei saja Mengerikan Itu teman-teman Sampai disini Dalam pelafon Ini paling saya tidak suka Hulu Galvalum Banyak sudut-sudut tajam Dan ternyata memang Aksesnya hanya ada disini Lah Jadi saya tadi buka Genteng Enam ini Satu jatuh ke bawah Melorot Saya taruh disini Dan ini teman-teman Hanya bisa orang kurus Seperti saya Insya Allah Itu Ada gunanya Orang kecil-kecil itu Ini susah Pertis di atas lubang Saya harus Keluar ini Kepala Cuman jarak Berapa ini Satu meter Langsung kepala Harus kesana Kaki gak ada Pijakan Bentar Lah Itu teman-teman Ternyata bukan Memang ini Akses utamanya Itu buktinya apa Banyak bekas Gentengnya Yang pecah Pasti yang ujung Kita gak sempat Megangin Jatuh Disana Tandonnya Lewat ini Talang air Ini aja Pokoknya Super keren lah Arsiteks sekarang Kesana Dan ini Memang Ya Tadi saya mau Nyarankan Flow suite Tadi saya lihat Di bawah Sudah ada Pompa Flow suite Bekas itu Poster Memang Memang Flow suite Kemudian Karena ya Tidak hidup Tapi sebenarnya Bisa Asal ngerti Caranya Jadi nanti Dibuka dulu Air dingin Sampai pompanya Nyala Dan Air panas Dibuka Ditutup sedikit Dikit Yang dingin Biarkan pompa Terpenyala Nanti kan Pompa ini Masih mampu Menekan Ke sana Ke atas Setelah tersambung Maka menjadi Bejana Berhubungan Nanti Kalau karena Air panas Dibuka Masih bisa Itu mungkin Yang tidak Dipahami Bisa ini Memang pakai Flow suite Tapi baru Aman Ya APC Udah APC Itu paling Aman Inilah Yang menyebabkan Ongkosnya Mahal Itu aja Tingkat Kesulitan Dan Bahaya Ini Orang Kecil Kecil Seperti saya Orang Besar Tapi Susah Dadahnya Besar Ini Buktinya Saya tadi Mencahkan Satu Berarti Bukan Saya Sebelumnya Ini Bukti Bukan Saya Yang Salah Ini Tukang Tukang Sebelumnya Tapi Sudah Memecahkan Berulang Ini Kayaknya Memang Ini Aksesnya Tornya Dan Pompanya Terdisa Saya Cek Lagi Masih Survei Susah Bawa APC Nah Ini Pompanya Memakai Pressure Suite Pastinya Sudah Menghabiskan Banyak Otomatis Ada Dua Itu Bekas Ada Yang Bawanya Sanyu Waduh Mereka Emang Gak Ada Asusnya Kalau Mau Naruh Tangga Di Atas Itu Atap Kaca Itu Tapi Disini Nanti Kita Nggak Nggak Nyampe Nggak Nyang 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 Luar Biasa Harusnya Disitu Itu Diberi Itu Tangga Monyet Lah Sampangnya Dari Bawah Sana Sama Sama Seperti Di Pelanggan Saya Kemarin Yang Sebelum Nggak Ada Langsung Komplin Sama Pemboranya Seminggu Lagi Saya Pasang Tangan Oke Tidak Menyala Pastinya Otomatisnya Ini Nanti Saya Sarankan Pakai Apa Ini Pemilihan Pompa Boster Tidak Segampang Yang Orang Bilang Pakai Ini Pakai Ini Pakai Tabung 19 Liter Siapa Mau Kontrol Tabung Di Sini Cari Yang Paling Aman Kasih APC Dah Beres Selesai Lalu Ini Panjang Urusannya Nanti Panjang Waduh Mudah Mudah Sih Nggak Ada Kebocoran Kalau APC Memang Harus Rapat Beneran Instalasinya Dan Ini Main Main Ini 236 Loh Ini Waduh Saya Mikir Misalnya Itu Karakternya Tekanannya Tinggi Sudah Otomatis Apalagi Dikasih Otomatis Yang Aduh Ini Otomatis Salah Ini Juga 1,1 1,8 Ya Memang Oh Ya Tapi Kalau Dijadikan Boster Ya Memang Cotok Sini Bawaan Ini 1,1 Sampai 1,8 Tapi Kalau Dijadikan Boster Beda Headnya Teman Ini Harus Pakai Yang Lebih Tinggi Aduh Ini Pastinya Apa Membrannya Udah Sobek Sanya Itu Pasti Begitu Ini Kalau Pakai APC Tekanannya Cukup Tinggi Off Tidak Segampang Yang Orang Mau Pakai Flow Sweet Paham Menggunakan Apa Cukup Tinggi Intinya Bisa Dengan Apa Pacing An Ya Sampai Sampai Akan Aduh Kita Pengen Tahu Apa Penyebabnya Pastinya Otomatis Pressure Sweet Nya Loh Itu Orang Itu Saking Takutnya Kalau Ngambil Dari Bawah Tekanannya Tinggi Terus Dari Atas Isap Ya Sama Aja Sama Sampai Sampai Kedasar Sama Aja Apalagi Enggak Kedasar Yang Di Atas Bencana Berhubungan Ini Ada Stop Keranya Itu Kalau Pipa Ada Bocor Di Atas Enggak Menghisap Tetap Ada Potensi Masuk Angin Jadi Sepertinya Ini Takut Tekanannya Terlalu Tinggi Di Atal Nisap Dari Atas Kita Lihat Apakah Memang Otomatis Nisap Nisap Lengket Sudah Pusat Hampir Saja Kepalanya Bojok Orang 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 Ini Nye Kepalanya Tidak Mikir Harus Pake Elm Kalau Bekerja Di Area Galvalum Sampir Pucor Ini Padahal Otomatis Yang Bagus Ini Tapi Kalau Sudah Kena Cetak Cetak Tidak Akan Umur Tidak Ketak Tidak Ganti Ganti J.P. Ini Pastinya Sudah Jebol Tabung Nya Oh Kasian Sampai Melubang Ini Stainless Saking Takutnya Ini Preventif Biar Tidak Cetak Cetak Disap Kan Dari Atas yang benar dicekik aja isapnya dicekik kasih stop kan iya kan nggak jadi kencang Pak iya ya tujuannya supaya mensimulasikan pompa sumur gitu temen ini pompa sumur eh saya lihatnya apa bisa dilepas apa ada sop ceratnya waduh kan saya melepas tipa ini banjir ini lepas otomatisnya inilah mungkin flow suite itu gagalnya temen-temen karena ini keluarannya memakai setengah ini induknya setengah itu ada matal ini ada flow suitnya kurang sensitif ini tersebut oke oke kita hidupin dulu karena tempat praktek Pak dokter ini udah banyak pasien kita nyalakan dulu jadi bisa mengalir ya teman-teman tetapi kurang kencang ya karena mengendalkan gravitasi saja ini lengket kita colokan Hai nah abalah set tetapnya tidak mati ya jadi tadi aman ini secara aslinya tidak ada bocor cuman kita tes pakai keran kecil dulu ini oke teman-teman nanti saya sampaikan ke ibunya dulu kayaknya saya ini pakai APC aja ini lebih aman ini kalau kena sentak-sentak ya model misalnya ini rumah beringnya kalah bukan beringnya rumah beringnya kan ini dari aluminium kelihatan statnya itu krok krok rumah beringnya kena ini kesalahan pemilihan pompa ya sebenarnya peruntukannya salah jadi ini sudah korbannya banyak sekali seperti yang udah berulang kali nanti ganti otomatis ini malah bawaannya seperti ini dulu yang bawaan dari saya ini lebih bagus kualitasnya nanti perlu juga disempurnakan ini instalasinya ini ada stop kerannya apa perlu untuk main tapi untuk saat ini pakai ini dulu nanti kita harus cari waktu yang panjang untuk perubahan ini mungkin pas bukan hari pertanya pak dokter nanti juga kita sarankan pakai ganti APC ini otomatisnya jadi kalau memakai otomatis seperti ini sawah tidak akan umur panjang selamat menikmati selamat menikmati